Jumpa lagi dengan Tekno Review Ini adalah Infinix Zero 5G 2023 HP ini hadir dengan memakai chipset Dimensity 920 dengan layar yang besar dan sudah di 120Hz ada NFC lalu kamera beresolusi 50MP dan penyimpanan yang sangat besar Jadi apa saja keunggulan dan kekurangan dari Infinix Zero 5G 2023 ini Oke kita akan ke poin yang pertama Infinix Zero 5G ini dijual dengan harga Rp 3.450.000 dengan RAM 8 internal 256GB dan bisa di extended sampai 13GB untuk RAMnya Lalu HP ini memiliki 3 varian warna yaitu Pearly White, Coral Orange, dan Sumarine Black Dan untuk isi paket pembelian sangat lengkap Ada charger 33W, USB-C, paket dokumen, dan SIM ejector Jadi saya harus mengatakan Anda tidak perlu mengeluarkan uang tambahan lagi untuk membeli charger case tempered glass dan semacamnya Jadi aman Oke lanjut ke poin yang kedua Lalu untuk backdoor dan frame Sayangnya masih terbuat dari plastik Dan HP ini juga tergolong sangat tebal dan berat Karena ketebalan HP ini ada di 8,9mm dan berat di 201 gram Oke lanjut Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap menjadi fingerprint scanner Di sisi atas ada microphone Di sisi kiri ada SIM tray yang sudah triple slot Di sisi bawah ada lubang jack 3,5mm Microphone, USB-C, dan speaker Dan sayangnya HP ini masih mono speaker Kebiasaan Infinix bodo amat Sama speaker model bodo amat Yang penting performa kencang Oke lanjut ke poin yang ketiga Untuk sektor layar HP ini menggunakan panel IPS 6,78 inch dan beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz Lalu di atas layar ini ada earpiece dan kamera pansul Dan terlihat disini bezel dari Infinix Zero 5G terlihat sangat tipis Oke lanjut ke sektor performa Di sektor performa Infinix Zero 5G ini menggunakan chipset Dimensity 920 dengan fabrikasi 6nm dan dipadukan dengan GPU Mali-G68MC4 Untuk OS menggunakan XOS12 dan stat di Android 12 Dan untuk janji Infinix akan mendapatkan 1 saja OS update dan 2 tahun untuk security pad Ini khas Infinix juga kurang memperhatikan tentang OS update Oke mari kita ke Antutu 9 Infinix Zero 5G ini mendapatkan skor di 478 ribuan Dan untuk Geeksband 5 mendapatkan skor 742 di single core dan 2113 di multi core Untuk 3DMark Weight Life Stress ada di angka 99,6 Stabil Mari kita ke real game nya Untuk Genshin Impact di lowest 60 fps dapat rata-rata di 47 fps Ini tergolong sangat bagus Jika kita melihat dari harga yang cuma 3 juta Lalu Mobile Legends sudah di 120 fps Yang artinya Ultra-Ultra Dan mendapatkan frame di sekitaran 100-120 fps Keren sih Oke lalu di PUBG M sudah di smooth extreme Yang artinya full rata 60 fps Memang gak sia-sia sih Infinix dijuluki pawang sang Mediatek Performa yang kencang dan stabil Oke lanjut ke poin yang kelima Dan untuk kamera Infinix Zero 5G ini menggunakan triple camera Dan anggap saja hanya 1 kamera Karena kamera kedua dan ketiga adalah bonus Yang penting 3 kamera kan Oke Kamera utama beresolusi 50MP Dan kamera bonusnya ada 2MP makro dan 2MP depth Dan perekaman video sudah di 4K 30 fps dan 1080p up to 60 fps Untuk kamera depan beresolusi 16MP dan perekaman masih di 1080p 30 fps Ada flash ala Infinix Dan kita akan masuk ke kelebihan Infinix Zero 5G ini Jelas sudah memakai Dimensity 920 Bukan asal pakai tapi sudah dioptimasi untuk chipsetnya Spot sudah terbuka settingan maksimum Mobile Legends di 120 fps GGM masih di 60 tapi stabil rata RAM dan storage juga terbilang besar Baterai irit 5000 mAh dan pengecasan di 33W Dan terakhir adalah box pembelian yang sangat lengkap Jadi Anda mengeluarkan 3.500.000 anggap saja itu sudah tidak akan terpotong biaya-biaya lain Dan kita akan ke fitur dari Infinix Zero 5G ini Jelas sudah 5G Ada NFC Jyro sudah hardware Ada audio jack Triple slot Light flash di kamera depan Oke kita akan masuk ke kekurangan dari Infinix Zero 5G ini Yang pertama Kamera standar di harga 3 jutaan Karena di harga 3 jutaan kamera lain sudah sangat-sangat bagus Mikrofon kurang Tapi juga tergolong berat dan tebal Masih mono speaker OS update yang terbengkalai Jadi Untuk siapa Infinix Zero 5G 2023 ini Dilihat dan dipilah-pilih HP ini menonjol di sektor performa Dan kestabilan baterai cukup baik di sini Jadi jika Anda suka bermain game di grafis mentok kanan Mungkin HP ini menjadi pilihan yang terbaik Dan skip HP ini jika Anda masih memikirkan kualitas perekaman video Jadi Gimana menurut Anda? Oke Saya Tekno Review See you Oke Saya Tekno Review See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!